Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Keuangan untuk generasi milenial akan kami bahas di segmen ini bersama saya Denny Sebastian dan juga pastinya bersama dengan Mbak Yasmin. Dan sudah ada bersama saya, selamat pagi Mbak Yasmin. Pagi menjelang siang ya, lebih tepatnya seperti itu. Mbak Yasmin, 10 tips perencanaan keuangan untuk generasi milenial. Mengapa sampai ada 10 tips untuk generasi milenial ini dalam perencanaan keuangan? Karena kan kita sering mendengar ya generasi milenial ini kayaknya salah terus gitu ya. Gak bisa beli rumah lah. Gak bisa beli rumah jauh, apalagi kalau kita berbicara rumah ya. Iya, konsumtif lah, tentangnya banyak. Nah, untuk segmen kali ini mari kita membahas gimana sih sebenarnya kita sebagai generasi milenial merencanakan keuangan supaya ya bisa hidup enak juga, keuangannya rapi, punya properti, dan lain-lain. Betul, betul. Nah, itu harus ada tips-tips khususnya. Nah, tips-tips khususnya kan ada 10 tips perencanaannya. Ini apa saja nih Mbak Yasmin? Oke, yang pertama ini adalah anggaran itu selalu kunci. Orang mungkin kalau ngomongin anggaran itu mikirnya aku noah, bosen, boring gitu ya, gak seru, dan lain-lain. Tapi, kita tidak akan bisa mengelola penghasilan yang besar kalau dari yang kecil aja udah berantakan. Jadi, anggaran ini untuk menentukan sebenarnya kemampuan kita berapa sih dan harus ada sisa nih untuk disisihkan. Oke, itu tapi kan kalau untuk yang katakanlah hasilnya, penghasilannya pasti ya tiap bulan. Nah, bagaimana dengan kalau kita berbicara mengenai generasi milenial kan sekarang kan juga banyak yang freelance, kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin seperti Mas Didit ya, of air gitu, yang bisa dikatakan, waduh ini kalau untuk saya harus bikin anggaran keuangan untuk satu bulan ke depan kelihatannya gak susah. Oke, jadi gini, mau dari masih dari uang jajun orang tua, mau dari job-joban, mau dari gaji, intinya sebenarnya pengeluaran kita ini bisa kok dihitung atau dirata-rata. Kan kita tahu ya, kira-kira sebulan ini saya makan gak habisin berapa. Kalau harus bayar sewa kos atau sewa rumah itu juga berapa, listrik itu bisa dikira-kira. Intinya kita tahu dulu bahwa, oh saya pengeluarannya segini nih, malah justru kalau hidupnya dari freelance atau dari job-joban, malah bisa tahu, oh saya butuh sebulan minimal 5 juta. Jadi gimana caranya, ya job saya bulan ini harus lebih dari 5 juta, karena kalau tidak tidak menambung. Jadi maupun gaji tetap atau gaji tidak tetap, wajib untuk menggunakan anggaran. Anggaran adalah kunci. Anggaran adalah kunci, ini yang pasti. Makanya ini menepatkan urutan nomor satu untuk anggaran keuangan. Karena dengan berlatih dari awal, dari beberapa skala penghasilan, ketika muda kita sudah terbiasa untuk hidup di bawah level penghasilan yang kita punya, otomatis yang disisikan juga akan semakin besar. Nanti butuh latihan. Jadi mulai dari kecil, katalah seperti itu, mulai dari dini katalah seperti itu, jadi memang harus perlu dilakukan, jadi biar terbiasa nantinya. Anggaran adalah kunci. Yang kedua nih Mbak Yasmin. Yang kedua adalah, coba ketika mau berlangganan sesuatu, yakin dulu. Yakin dulu, karena saya lihat sekarang ini adalah semua-semua ini sistemnya pakai langganan ya. Streaming musik, streaming musik, streaming film, membership fitness, membership salon, semua pakai membership, dan mereka rata-rata minta pembayarannya di depan. Atau misalnya setiap bulan secara berkala gitu. Nah banyak yang saya lihat, ternyata nggak rajin-rajin sama tuh fitnessnya. Atau ternyata sebenarnya dengerin musiknya, nggak perlu-perlu banget gitu sampai langganan tetap setiap bulan. Nah sebelum berlangganan, yakin bahwa memang service ini kita pakai. Karena 50 ribu di sini, 100 ribu di sana, kalau dikumpul-kumpul itu bisa jadi besar. Betul, betul sekali. Nah itu juga pengalaman saya, apalagi kalau misalnya untuk fitness gitu ya, ada yang satu tahun gitu ya, lebih murah dibayar di awal, untuk pembayaran kedua, ketiga, dan terakhir ini harus dibayarkan di awal. Nantinya auto debit di, meskipun kredit card, tapi kalau misalnya tidak digunakan secara maksimal pun. Sayang. Iya juga ya. Jadi pertama kuncinya harus yakin. Yakin sebelum berlangganan. Sebelum berlangganan, apapun langganannya. Apapun langganan ini. Termasuk langganan wifi. Kalau misalnya di. Paket data semua deh, karena semua sekarang pakai seperti itu. Paket data, betul, betul. Salon juga saya lihat banyak yang nawarin, oh kalau untuk berapa kali perawatan nanti segini, mau salon kulit, mau salon rambut, nah itu kita harus yakin dulu kita akan pakai. Nanti jangan-jangan udah expire sebelum kita pakai, kan percuma juga. Benar sekali. Jadi semuanya sekarang semuanya serba langganan ya. Mau itu manicure, nanti mau ambil paket gitu ya. Saya sih, kalau saya sih lebih mirinya sih satu kali datang aja. Jadi misalnya kalau misalnya dalam sebulan keuangan saya mepet, oh berarti saya kelihatannya bulan ini nggak bisa perawatan dulu nih. Itu juga bagus atau bagaimana sih? Iya, nggak apa-apa. Jadi intinya gini, kalau kita yakin setiap bulan kita punya uangnya dan pasti kita gunakan, nggak apa-apa pakai sistem berlangganan. Karena kan lebih untung sebenarnya. Kayak misalnya, oh saya yakin saya akan mendengarkan musik nih, jadi layak lah saya bayar berlangganan setiap bulan. Tidak masalah, karena itu juga bikin lebih simpel dan biasanya pasti dapetnya lebih murah daripada kita bayar per sekali datang ya. Tapi kembali dulu, yakin. Yakin? Ini menguntungkan nggak buat kita ya? Lebih tepatnya seperti itu. Ya benar, yakin dipakai atau nggak? Karena banyak sekali generasi milenial yang ikut-ikutan. Wah, teman saya lagi langganan ini nih. Jadi saya nggak mau harus ikutan langganan yang diatasnya. Kalau bisa. Ya itu nggak mau harus lagi yang silen lagi ya. Untuk ini ya, untuk dipost aja di sosial media ya. Jadi ini yang juga harus diperhatikan juga selain anggaran keuangan yang menempatkan posisi pertama, di nomor dua adalah tips yaitu yakin sebelum berlangganan, apapun langganannya itu ya. Oke, selain itu Mbak Yasmin. Selanjutnya adalah belanjanya harus smart, harus pintar. Oke, menjadi smart buyer katakanlah seperti itu. Iya, smart spender. Kalau perlu kita punya rekening khusus yang memang kita gunakan untuk berbelanja, namanya rekening shopping ya. Kalau misalnya kita campur-campur sama rekening gaji, rekening bayar ina itu, kadang-kadang kita nanti merasa, oh kalau gajian uang saya tiba-tiba banyak nih. Padahal sebenarnya porsi belanjanya kan secara keuangan pribadi maksimal 20% ya, buat senang-senang. Kalau bisa punya rekening sendiri dipisahin, disitu jumlahnya berapapun mau dihabisin sok atau silakan dihabiskan gitu. Tapi kalau nggak ada di sini ya. Mungkin waktu liatnya shopping, waktu habisin rekening shopping ya, mau nggak silakan. Iya, silakan, terserah. Nggak apa-apa, itu memang rekening yang didedikasikan untuk bersenang-senang. Jadi untuk belanja, terserah mau beli apa, nggak akan ada orang yang nyinyir lah ya. Oh ini uangnya buat beli ini. Nggak, nggak, kalau ya kalau dari situ. Nggak, cuman teman saya tuh nyinyirnya gini, gini. Dari sini kok shopping terus, ke sana, ke sini. Kerjanya apa gitu. Jangan-jangan dibawa gadun. Saya pikir saya pelakor apa. Nggak kok gitu sih, memang lagi musim pelakor. Tapi saya kan nggak ngerebut lagi orang, Pak. Pelakornya. Oke, jadi kita kembali lagi ya, Mbak Yasmin. Menjadi smart buyer itu penting. Jadi meskipun dikatakan, saya tuh sebenarnya sudah paling smart. Semuanya serba diskon yang saya pilih. Bukan seperti itu juga. Bukan seperti itu juga. Kalau sekarang generasi muda ini akrab sekali sama gadget. Jangan lupa kalau kita beli barang, coba deh cek toko sebelah. Coba cek di aplikasi yang lain, harganya lebih murah nggak. Atau misalnya ada yang memanfaatkan momen diskon. Oh kalau beli di sini nih free ongkir. Nah hal-hal seperti ini perlu kita terapkan. Terutama untuk yang punya kebiasaan belanja online dan lain-lain. Supaya kebiasaan belanja ini tidak menjadi citra buruk gitu ya. Oh ini shopping mulu, konsumtif mulu. Duitnya nggak jadi apa-apa. Nah itu dengan siasat seperti ini, belanja nggak ada salah. Tapi di rekening yang terpisah, duitnya memang jatahnya belanja. Oke. Dan dengan cara yang smart seperti itu, dapatnya bisa banyak kan ya. Jadi bisa dikatakan lah mungkin untuk bulan ini 20% kita sisakan. Tapi saya mau belanja nanti dia 3 bulan lagi. Jadi begitu langsung 3 bulan. Bro gitu belanja. Lebih enak ya, lebih puas. Benar, benar, benar. Oke selanjutnya Mbak Yasmin. Selain belanja ya, traveling juga harus lebih pintar. Karena banyak yang bilang kalau generasi millennial ini daripada beli barang, mereka lebih suka belanja pengalaman. Ya, beli pengalaman supaya punya foto-foto keren dan lain-lain. Sebenarnya fotonya Mbak Yasmin. Fotonya, betul. Entah di sana mau ngapain sebenarnya nggak ngurus. Pokoknya ini sampai sana dulu, foto-foto dulu. Foto dulu. Ya, betul. Abis gitu pulang terserah deh ya. Whatever. Nah, ini perlu kita siasati dengan, kan sekarang semua orang tuh tau ya kalau musim liburan pasti harga tiket, kayak gitu-gitu. Nah, generasi millennial ini mungkin perlu sedikit kreatif, memilih destinasi atau memilih mode transportasi, mau backpack run silahkan. Kan masih nggak ribet ya, nggak kayak saya gitu kalau ada ibu-ibu nggak mungkin lah traveling nggak ribet karena pasti buntutnya banyak, bawa anak, barang-barang anak. Kalau yang mungkin generasi millennial paling yang dibawa kalau nggak pasangannya atau temen-temennya. Nah, itu naik bis mungkin, pakai satu mobil rame-rame mungkin, atau destinasi-destinasi yang masih bukan turis banget gitu ya. Kadang-kadang kan itu juga dengan seperti itu jadi lebih murah dan hindari trip dadakan. Karena trip dadakan ini biasanya makan banyak dari kemarin yang kita miliki. Jadi kalau kita hemat dan kreatif, yang tadinya niatnya cuma buat satu liburan bisa jadi dua atau tiga liburan gitu loh. Oh iya benar-benar, dan itu juga sih yang sudah saya aplikasikan. Jadi kalau misalnya saya mau booking tiket gitu ya, dalam satu bulan ke depan mau plan kemana sudah ada sih. Mau nanti berangkat atau nggak ya urusan nanti, yang penting sudah terschedule gitu karena seperti itu. Jadi kita untuk update di sosial media pun juga harus menjadi yang smart juga ya. Jadi waktu touchdown kemana masih, biasanya masih touchdownnya langsung ke Times Square New York ya. Jauh banget pak. Jauh banget ini. Pak Serturi aja bilangnya Times Square New York. Jauh anda. Jadi kalau misalnya itu jangan halu loh, kalau nulis di Instagram, apa? Tech Location-nya itu nggak boleh ini. Halu ya. Halu juga. Keterlaluan nggak boleh. Tapi itu menyita perhatian juga untuk seorang perencana keuangan ya. Hal yang bisa dikatakan sebagai generasi millennial ini merupakan hal yang, wow itu kelihatannya sudah di out of the box. Maksudnya di luar kepala saya itu nggak tak pikirin masalah-masalah ngurusin keuangan untuk traveling gitu. Tapi kalau untuk seorang perencana keuangan hal tersebut malah harus direncanakan. Kecuali gini deh, coba ngukur sama diri sendiri. Kalau kita orang yang masih ribut gajian telat satu hari, berarti pengeluarannya juga harus direncanakan. Kecuali kita udah yang nggak gajian bulan ini, santai, duit saya banyak, itu nggak apa-apa. Nggak pakai anggaran, nggak pakai rencana ya. Nggak seri gitu ya, kayak Mas Didit gitu ya. Rekeningnya, wah banyak banget. Amin ya Allah. Amin, nggak berseri ya mas. Nggak berseri tuh maksudnya nggak ada serinya, berarti nggak ada duitnya, Pak. Dengan liburan kreatif ini, bahkan mungkin untuk generasi milenial, mereka juga bisa mempertimbangkan sambil jalan-jalan, sambil jadi travel blogger, bikin vlog, supaya akhirnya dapat penghasilan dari situ kan bisa membiayai liburan-liburan diikutnya. Atau mungkin kalau misalnya pengguna Instagram, lebih kreatif, jadi nanti mungkin ada endorsement untuk, wah ini untuk blogger khusus traveling. Jadi harus menciptakan momen-momen yang bisa dikatakan juga menghasilkan, selain mengeluarkan uang, kalau bisa ya kita harus mendapatkan. Meskipun ini lagi refreshing katakanlah seperti itu ya, Mbak Yasmin. Jadi harus semat banget, waduh. Kalau untuk berbicara mengenai perencanaan keuangan itu harus detail, nggak mau rugi katakanlah seperti itu ya. Selanjutnya Mbak Yasmin, yang kelima. Yang kelima adalah bijak sama hutang. Kebanyakan orang meremaikan hal yang satu ini. Yang pengen saya highlight di sini adalah, kalau kita berhutang terutama sama lembaga resmi ya. Sama bank, sama multifinance, sama BPR dan lain-lain yang terserah sama kooperasi. Itu catatan hutangnya akan terekor bertahun-tahun di Bank Indonesia. Ada yang namanya sistem informasi debitur. Kadang-kadang orang ngeremehin. BI checking gitu. BI checking. BI checking itu bukan hanya berlaku untuk orang yang punya bisnis atau berhutang ratusan miliar, ratusan juta. Kita hutang satu juta, terus cicilannya telat bayar. Seharipun. Seharipun ya. Pokoknya udah lewat jam 00 lewat satu menit, itu sudah langsung ke-record. Dan data itu bisa dibuka sampai dua tahun ke belakang. Nah itu mempengaruhi kalau besok-besok kita ingin mengajukan kredit lagi. Misalnya kita pengen beli rumah atau butuh moda usaha. Orang yang akan memberikan kita hutang akan buka dulu catatan ini. Oh dulu dia pernah nih telat bayar hutang. Apakah ini memang sengaja atau dia punya perilaku yang buruk? Itu bisa bikin kita gak bisa ngutang lagi di kemudian hari. Jadi tolong jangan diremehkan. Apalagi mangkir ya, saya sering dengar generasi milenial. Ah yaudah tutup aja, pindah alamat pakai KTP yang lain-lain lah. Betul, betul, betul. Terus ngekos disini abis gitu pindah, buka lagi kartu kredit baru. Itu gak bisa lari ya. Jaman sekarang sampai bertahun-tahun kemudian ini akan ketahuan. Dan kalau masih butuh sama bank, saya sarankan jangan melakukan itu. Oke, jadi bijak untuk mengatasi hutang. Karena kalau kita berbicara mengenai generasi milenial, apalagi yang mungkin baru saja mendapatkan pekerjaan, berani biasanya untuk mengambil, wah kelihatannya saya perlu menyicil mobil, sudah naik status sosial saya nih. Dulu yang mahasiswa, sekarang saya sudah kerja di perusahaan ternama, malu dong kalau misalnya saya harus pakai sepeda motor gitu ya, jadi harus pakai mobil. Nah ini juga yang harus diperhatikan dalam nanti misalnya mau mencicil ini juga harusnya seperti apa, keuangannya balance gak dengan pendapatannya. Banyak yang meremehkan hal-hal semacam ini. Kayak misalnya sekarang kita mau ngutang itu bisa dari fintech-fintech, banyak aplikasi yang menawarkan butuh dana cepat, dana tunai, dan lain-lain dengan modal BPKB, apa segala macam. Nah melalui hal ini nih banyak orang yang mikir, kan pemberi utang itu banyak banget ya, gak mungkin nih saya ketahuan kalau pernah ngutang di A, di B, di C, besok-besok udah lepas aja. Terus kalau saya punya utang kartu kredit, gak ada hubungannya sama besok saya mau kredit motor atau kredit rumah. Salah ya, semuanya berhubungan dan semuanya tercatat di Bank Indonesia. Ya, kadang-kadang itu juga bisa mempengaruhi kredit yang diajukan sama orang tua loh. Kalau dia melihat ini anaknya dikasih kartu kredit tapi cicilannya gak pernah dibayar atau telat-telat gitu. Nah itu nanti bapaknya kalau mau ngajuin kredit usaha bisa bermasalah juga. Bermasalah juga, benar-benar. Baiklah Bapak Biasa, 5 tips ya, tapi kan kita untuk episode kali ini berbicara mengenai 10 tips nih Mbak Yasmin. Kalau kita habiskan di segmen ini kelihatannya gak mungkin, jadi kita harus tahan dulu karena masih ada segmen berikutnya. Nah bagi Anda pemirsa yang ingin tahu tips ke-6, 7, 8, 9, dan ke-10 ini seperti apa, akan kami hadirkan Ustai Mario. Sampai jumpa di video selanjutnya.